Intro Sebanyak 4.303 petugas pengawas tempat pemungutan suara atau TPS di 21 kecamatan di Medan, Sumatera Utara menjalani rapi tes COVID-19. Guna menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada 9 Desember mendatang agar tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di tanah air. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, Sumatera Utara melakukan rapi tes COVID-19 kepada 4.303 petugas pengawas yang ditempatkan di tempat pemungutan suara atau TPS 21 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Medan. Rapi tes terhadap 4.303 petugas TPS ini dilaksanakan bawaslu di Gedung Pancasila LPMP Jalan Bunga Raya Medan Selayang selama 2 hari bersama Dinas Kesehatan Medan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Hasil pemeriksaan rapi tes nantinya akan dikoordinasi dengan Satgas COVID-19 sebelum diputuskan mengganti petugas yang reaktif, rapi tes kedua akan kembali dilaksanakan 3 Desember mendatang. Bawaslu Medan menyatakan jika hasil pemeriksaan pertama dan kedua bagi petugas yang masih dinyatakan reaktif, maka Bawaslu akan meminta masukan dari Satgas COVID-19 memutuskan petugas TPS yang dua kali dinyatakan reaktif harus diganti. Petugas kita hari ini itu terlaksana sekitar 10 kecamatan dari 21 kecamatan Sekota Medan yang dimulai hari ini sampai besok, jadi besok mungkin 11 kecamatan. Jika nanti ditemukan PTPS yang reaktif, akan kita lakukan tes lagi sebelum tanggal 3 Desember. Jika itu memang juga masih reaktif, maka nanti akan kita koordinasikan ke Satgas COVID-19 untuk dilakukan swab. Kalau juga masih positif, dan itu sudah ketegasan daripada Bawaslu RI kemarin, dan juga komitmen kita pencegahan penularan COVID-19 ini juga sudah final bagi kita bagian daripada kesepakatan, sehingga itu memang diberhentikan atau tidak dijadikan lagi pengawas tempat penghutan suara. Sampai jumpa di video selanjutnya.